Halo guys, Assalamualaikum Kali ini aku akan membahas tentang desa terkaya di dunia Saat mendengar kata desa Apa yang ada di pikiran kalian teman-teman Pasti tempat yang sepi Tapi ada salah satu desa di China Yang dikenal desa terkaya sedunia Namanya adalah desa Huasi Berikut 5 fakta menarik dari desa terkaya Huasi Yang pertama Terdapat gedung pencakar langit dengan 72 lantai Tahun ini desa Huasi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-59 tahun Desa ini dikelola oleh kota Jiangin Provinsi Jiangsu yang wilayahnya terletak di daerah pesisir Provinsi ini dikenal dengan sumber daya pertaniannya Yang melimpas serta pemandangannya yang indah Untuk mencapai ke desa Huasi Ini kamu harus melakukan 2 jam perjalanan dari Shanghai, China Selama bertahun-tahun Huasi dijadikan otoritas Tiongkok Sebagai pembuktian rezim komunis Yang telah berhasil Mengubah desa miskin menjadi daerah super kaya dalam setengah abad Tidak di dalam desa terkaya ini Ada sebuah gedung pencakar langit dengan 72 lantai Yang kedua Desa terkaya yang memiliki hotel bersih emas Di dalam gedung pencakar langit itu terdapat hotel bintang 5 Yang dinamai Long Wish International Hotel Hotelnya bersihkan 826 kamar dengan 16 model kamar suite presiden dan 1 suite residen emas Jika menginap disini kamu harus rela merogoh koca sebanyak 100 ribu yuan Atau 204 juta permalamnya Model kamar suite presiden merupakan representasi khas dari ide kekayaan Tiongkok Yaitu ada lampu kristal besar Rak berlapis emas Pemandian marmer Dan perabotan mahoni Bahkan di lantai 60 untuk kamar suite presiden emas Terdapat sebuah patung bling sapi yang konon katanya dibuat dari 1 ton emas murni Yang ketiga Transportasi umum berupa helikopter Belum sampai disitu Desa terkaya ini diberikan fasilitas umum dari negara berupa helikopter Perusahaan penerbang tongyong operator helikopter yang disewa pemerintah Mengatakan bahwa semua perjalanan dari kota satu ke kota berikutnya Hanya kurang dari 10 menit Yang keempat Ada taman hiburan mewah Seolah-olah semua hal yang di atas tidak cukup Desa yang mengesankan itu Membangun sebuah taman hiburan mewah Taman hiburan ini menampung replika monumen-monumen terkenal Seperti tembok besar dan kota terlarang Selain itu Dibangun pula sebuah museum desa yang berisi 800 peninggalan kuno Penampilan museum desa ini Menyerupai museum istana Tiongkok yang terkemuka Yang kelima Penduduknya memiliki tabungan hingga 1 miliar tapi misterius Di dalam desa terkaya huasi ini untuk soal perekonomian Penduduknya masih tergolong misterius Mengapa bisa? Sebab ketika kamu resmi menjadi penduduk desa huasi Pemerintah akan memberikan 100 ribu di bank atau setara 1 miliar Serta dikirimkan sebuah mobil dan diberikan vila untuk ditinggali setelah menjadi penduduk remsmi Rupanya penduduk huasi yang sebagian besar bekerja untuk perusahaan yang dimiliki oleh desa Hanya mampu menggunakan 30% dari upah mereka Aset mereka dikelola oleh perusahaan desa sebagai model mengambang Selain itu bonus tahunan warga yang mencapai 3 kali upah mereka tidak dapat ditarik Sebaliknya mereka dibelikan dalam bentuk saham perusahaan Singkatnya aset desa dikelola dan dikelandalikan oleh para pemimpinnya Dan mereka tidak dapat diambil oleh penduduknya jika mereka memutuskan untuk pindah Demikian di episode tau gak sih yuk cari tau kali ini Saya jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ke seluruh teman-teman kalian Semoga videonya bermanfaat ya Dadah Jangan lupa subscribe, komen, like, and share